Selamat malam, nama saya Kamal, saya yang akan menjadi host pada acara sore hari ini. Pertama-tama, yang terhormat Dr. M. S. Niam, spesialis bedah konsultan bedah digestif, M. K. S. Vinax, sebagai pemateri pada sore hari ini. Yang kami hormati Dr. Dwi C. Rahmawansa, spesialis bedah konsultan bedah digestif, yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Yang kami hormati pula, seluruh panitia, pengurus, dan teman sejawat dokter yang hadir sebagai peserta pada acara sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di acara sore hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam, senantiasa kita sampaikan kepada jejumnya kita, Rasulullah SAW. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di acara Continuing Course Safety and Protection, round yang ke-7, persiapan operasi elektif dan emergensi di masa pandemi. Sebagai awal, kami sampaikan Continuing Course Safety and Protection ini diadakan oleh tim mitigasi IDI wilayah Jawa Timur. Fungsinya adalah untuk memberikan edukasi kepada teman sejawat semuanya agar bisa bersama-sama melawan pandemi COVID-19. Karena apabila kita sudah safety, sudah terproteksi, maka kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien. acara Continuing Course Safety and Protection ini diadakan rutin setiap minggunya dan sekarang adalah round yang ke-7. Sebagai informasi, Dr. Niam, Dr. Duica, pendaftar pada sore hari ini adalah 540. Jadi cukup antusias, padahal di-share-nya baru hari Selasa. Jadi cukup antusias. Izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu wajib, Indonesia Raya dan Himna IDI. Acara ketiga adalah acara inti, yaitu pemberian materi dengan tema persiapan operasi elektif dan emergensi di masa pandemi. yang akan dipimpin oleh moderator. Selanjutnya adalah tanya-jawab dan diskusi, yang juga akan dipimpin oleh moderator. Terakhir, sebelum penutupan, akan ada pengumuman kepada tiga penanya terbaik, yaitu yang akan mendapatkan kaos polosher mitigasi IDI dan juga Tumblr. Baik, kita mulai acara pada sore hari ini. Mari kita mulai acaranya dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib, Indonesia Raya dan Himna IDI, kepada seluruh panelis dan peserta, dimohon untuk mendengarkan dengan sikap siap. Nunggu, wanitia. Terima kasih. 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 Rangkuman yang sebetulnya ilmunya sudah kita semua dapat, kita semua punya, tetapi khusus untuk pandemi COVID ini harus menyebabkan kita sadar apa yang kita tahu kita lakukan. Karena memang tahu dan berbuat itu tidak berimbit ya, orang banyak tahu tapi tidak banyak berbuat. Tetapi dengan adanya pandemi COVID pada saat-saat sekarang, bahkan sebagaimana kita semua maklum mulai Desember 2019 ada outbreak pertama kali di Wuhan, China, dan kemudian menjadi pandemi ketika banyak negara terlibat terkena termasuk Indonesia. Dan update terbaru tadi malam ini, jam 10.18, ada terpapar 85 juta lebih pasien yang confirm case. Kemudian hampir 2 juta yang meninggal, yang tentu yang dilaporan oleh WHO, yang tidak dilaporkan, ya tentu rasanya lebih banyak lagi. Bagaimana kita maklum semua bahwa confirm pun mestinya nilainya paling tidak di Indonesia saja, jauh dari data-data yang kita terima. Nah, jadi dengan adanya pandemi COVID-19 yang tentu karena COVID-19 ini sesuatu wabah baru, pandemi baru, tidak ada perdoman sebelumnya, maka semua data itu menjadi moving data. Beberapa kali aturan ketika saya pernah di awal-awal, ada salah seorang perawat saya rapid-nya reaktif, lalu saya periksa juga rapid-nya negatif, tetapi tetap disuruh isolasi 10 hari dan tidak selagi rapid-lagi negatif. Jadi, dan sekarang sudah sangat berbeda. Jadi karena memang moving document ya, karena sesuatu hal yang baru setiap saat bisa berubah dan perubahan-perubahan sesuai dengan data-data yang ada, maka perdoman-perdoman baik diagnosis maupun pernatal laksanaan juga bermacam-macam bisa berubah-ubah. Jadi, tujuan utamanya dengan adanya kondisi yang sangat memperhatinkan, bahkan sampai saat sekarang belum ada tanda-tanda di Indonesia akan meredah. Semua sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit harus diubah dengan standar bagaimana melaksanakan pelayanan kesehatan itu bisa diupayakan dan harus diupayakan untuk bisa meminimalisi risiko baik untuk pasien maupun pelayanan kesehatan. Dan pada tanggal 1 Maret, Center for Disease Control and Prevention merekomendasikan bahwa semua operasi elektif di rescheduling. kita serta-merta waktu itu kemudian bahkan praktek pun banyak yang terpaksa ditutup, hanya emergensi yang dibuka, pasien-pasien pemberdayaan juga hanya pemberdayaan emergensi. dan itu semua merespon begitu banyaknya kasus-kasus pasien-pasien dengan COVID-19, sementara rumah sakit dalam keadaan collapse, bahkan sampai sekarang dengan adanya outbreak itu, maka tujuan utama dari rescheduling pembedahan itu sesungguhnya adalah untuk mengurangi prosedur-prosedur elektif. dan American College of Surgeons itu memberikan guidance bahwa sebaiknya manajemen yang operasi hanya yang emergensi dan yang non-emergensi itu diupayakan non-operatif. lalu bagaimana tindakan bedah elektif, karena yang tentu tidak semua elektif itu bisa ditunda. ada beberapa kasus, ada beberapa pasien dengan kelainan bedah yang memang perlu ditindakan, dan itu harus dilakukan, tidak bisa ditunda dengan kondisi ketidakpastian sampai kapan. dan karena itu perlu kriteria untuk terayas dan prioritisasi. melakukan priorisitasi pembedahan itu utamanya tujuannya adalah untuk balance apakah keuntungan ketika dibiarkan. itu resiko penyakitnya akan bertambah dibanding dengan viral exposure beberapa kali paparan virus, mana yang lebih, yang lebih merugikan. tentu semua merugikan tetapi akan diambil resiko yang paling ringan. dan American College of Surgeons membuat triest criteria ada fase pertama, ketika kasus masih sedikit, elektif surgery masih dilakukan, tetapi untuk daerah-daerah yang dipastikan aman. dulu kita mengenal zona-zona dan saya rasa zona-zona itu tidak sebebapa penting untuk masyarakat, tetapi utamanya adalah untuk kita. ketika awal-awal di Jakarta Februari atau awal Maret ya, itu ada tentu Jawa Timur pembedahan masih dilakukan. dan ketika kemudian beberapa kota yang lain terkena, kota-kota yang belum terkena juga masih bisa melakukan pembedahan elektif dan itu tentu dengan sangat perhatian. tetapi ketika kemudian kota di mana kita tinggal ada kasus, maka menjadi perlu perhatian ya. kira-kira apakah pasien elektif ini bisa ditunda untuk tidak dilakukan pembedahan selama tiga bulan dan itu dievaluasi dengan kemungkinan risiko. kemudian fase dua dan tiga hanya kita sudah melupakan elektif, kita hanya melakukan operasi emergensi dan yang urgent saja dengan menilai beberapa kriteria. jadi guideline dari American College of Surgeons itu menetapkan ada akut fase pertama, kedua, dan ketiga. dan terus beserta kawan-kawan di dalam jurnal sistemik yang ditemukan di dalam systematic review tahun 2020 di bulan Januari itu memberikan kriteria-kriteria bagaimana pembedahan itu sebaiknya dilakukan dan bagaimana pembedahan itu sebaiknya ditunda. jadi ada empat fase pandemi yang berbeda dihubungkan dengan kondisi jumlah kasus COVID-19 dan kapasitas dan serta kemampuan rumah sakit khususnya ICU. dan di dalam kondisi alert, kondisi waspada dengan tanpa ada kasus COVID-19, elective surgery masih dilakukan tetapi dikurangi sampai 50% dan kemudian berlanjut hanya akhirnya hanya dengan berlangsungnya waktu, berjalannya waktu, bertambahnya kasus, kemudian hanya urgent dan emergency saja. kriteria untuk prioritasi surgical pembedahan dilaporkan baik di National Health Service dari British, American College of Children, dan kemudian Europe Society for Medical Oncology dengan memberikan guideline. National Health Service memberikan guideline ada empat level surgical priority ya, emergency, urgent, dan elective, dan elective itu ada yang bisa ditunda sampai satu bulan, ada tiga bulan, bahkan sampai lebih dari tiga bulan. kemudian pembedahan yang bisa ditunda sampai empat minggu itu harus dipastikan tidak hanya sekedar ditunda, tetapi harus dinilai risiko keseimbangan antara bagaimana kondisi pasien ketika ditunda, dan kemungkinan kalau tidak ditunda viral spread. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu menyebabkan banyak para ahli kemudian memutuskan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan rumah sakit. dan kategori ini juga termasuk tindakan pembedahan pada cancer dan bedah tumor-tumor B9 yang tidak responsif dengan terapi medikamentosa. dan American College of Surgeons mengidentifikasi perbedaan dari tipe-tipe pembedahan ini disesuaikan dengan ketajaman pembedahan dalam konteks, apakah ini pembedahan level high, intermediate, atau low, dan disesuaikan dengan kondisi umum pasien. Tidak boleh, semata-mata hanya satu pihak, tetapi berbagai macam pertimbangan harus dilakukan untuk menetapkan apakah elektif bisa tetap dilakukan atau tidak. dan pada high equity surgery, beberapa pasien-pasien dengan cancer dan simptomatik yang cukup mengganggu pasien, sebaiknya tidak ditunda selama pandemi. Jadi ada beberapa pilihan tergantung pada kondisi pasien dan kondisi rumah sakit. Sedangkan ESMO mengidentifikasi ada tiga level prioritas, ada high, medium, dan low. Dan ini dinilai berdasarkan secara umum kondisi klinis pasien dan harapan ketika tindakan pembedahan itu benefitnya apa. Kalau nilai benefitnya tidak seberapa bermakna dan kondisi klinis pasien masih memungkinkan untuk ditunda, maka tentu harus ditunda, tetapi pada kondisi-kondisi beberapa hal yang pasien yang tidak memungkinkan untuk ditunda tetap dilakukan dengan perhatian. Jadi bisa saja dengan salah pemilihan itu apakah pasien akan pembedahan elektif itu ditunda atau tidak, itu sangat penting. Dan pada yang lain mungkin salah seorang ahli bedah di suatu tempat memutuskan untuk menunda, tetapi dokter bedah yang lain di tempat yang lain dengan kondisi rumah sakit yang berbeda mungkin tidak mau menunda untuk menghindari kemungkinan pemburukan. Jadi seorang klinisi harus bisa mengakses risiko berlangsung dan kondisi kemungkinan pasien dan dengan ditundanya pembedahan dengan perkiraan kira-kira 67 minggu, apakah kemungkinan kasus-kasus COVID akan menurun atau tidak, itu dipertimbangkan. Tentu berdasarkan data-data, kalau kemudian data-data menunjukkan bahwa kasus itu tampaknya terus meningkat, tentu pertimbangan kondisi dan expert benefit tadi juga harus dipertimbangkan. Ada salah, ada banyak pembedahan yang ditetapkan dalam guide lain, tetapi saya memilih untuk contoh saja seperti breast cancer itu berdasarkan review para ahli itu ditetapkan harusnya case by case. Apakah akan ditunda, kemudian diberikan neoadjuvan terapi dulu, atau terpaksa harus dilakukan pembedahan, karena cancer itu kondisi urgent dan menunda pembedahan itu juga bukan tanpa risiko, dan itu harus dinilai besarkan rumah sakit mampu tidak. Dan alternatif prosedur dengan modality, dengan hormonal terapi untuk pasien-pasien yang IR positif, atau pasien-pasien dengan triple negative HER2 positive tumor, itu menentukan apakah breast cancer ini perlu ditunda atau tidak. Karena ada kemungkinan berdasarkan usia pasien, kira-kira pasien ini dalam waktu penundaan dia sudah akan menopaus, sehingga penilaian hormonal terapi itu sangat penting. Dan pembedahan primer itu diharapkan apabila tidak bisa dilakukan pada saat itu mungkin kemoterapi cukup bermanfaat, dan American College of Surgeons itu memilih sebaiknya definitive mastectomy itu hanya untuk pasien-pasien dengan kemungkinan ketika akan penundaan lebih dari tiga bulan menyebabkan kompromis yang mengganggu atau memperburuk kondipisi pasien, maka sebaiknya dilakukan. Tapi untuk yang low risk primary breast cancer mungkin perlu diberikan neoadjuvan dulu, atau preoperatif endocrine atau hormonal terapi. Di dalam kondisi yang lain tentu pembedahan seperti pada kasus dengan breast cancer, dengan pregnancy, kemudian eksisi untuk malignan yang recurrent itu, kemudian apakah ada risiko yang benign itu kemungkinan dalam biopsi itu akan malignan sesuai dengan kondisi klinis itu, rumah sakit harus bisa menentukan ketika pasien ini, kondisi pasien-pasien kasus-kasus COVID-19 di rumah sakit tempat bekerja itu kira-kira akan bisa ditangani dengan baik untuk menghindari kemungkinan paparan COVID-19 atau tidak. Jadi kriteria tadi baik yang National Health System maupun ACS dan ESMO memberikan pilihan ya, prioritas seperti pada tampilan ini, hanya pada kondisi omergensi yang sebaiknya tidak ditunda, kemudian baik NHS maupun American College of Surgeons itu memilih pada kasus-kasus yang high acuity dan pasien-pasien yang emergensi. Kemudian pada kasus-kasus bedah minimal invasif, itu ada kehususan, karena pembedahan minimal invasif itu sangat berhubungan dengan munculnya aerosol ya. Ketika melakukan tindakan dengan energy device, tentu akan menyebabkan ada smoke, dan itu harus ada close circuit smoke evacuation ya, untuk menghindari kemungkinan seandainya pasien itu dalam pasien-pasien dengan COVID positif, confirm, atau dalam kondisi kemungkinan secara klinis, confirm, tetapi masih meragukan, jadi harus ditata seolah-olah dia confirm, ya pasien yang confirm. Dan tata laksana di dalam kemungkinan minimal invasif harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria ini. Bagaimana dengan keadaan emergensi pada pasien dengan pada kondisi pandemik ini, maka berdasarkan review beberapa literatur dan jurnal-jurnal yang ada, sehingga guideline itu hanya utamanya pada pasien-pasien dengan akut, dengan harus memastikan semua pasien yang datang dalam kondisi emergensi di saat pandemi ini harus dipastikan, harus dianggap sementara dianggap sebagai COVID-19, suspected, sampai terbukti tidak. Dan bagaimana membuktikannya dengan histori, kemungkinan kontak, baik dengan anamnesis, kontak erat, apakah ada keluarganya yang terpapar, atau orang lain yang dekat. Kemudian di samping riwayat kontak yang erat, kemudian harus ada test swab. Jadi secara internasional memang di beberapa kota di Indonesia menerapkan rapid antibody, tetapi sesungguhnya standar, tentu ini sangat berhubungan dengan pembiayaan dan kesulitan-kesulitan rumah sakit di dalam penyediaan itu. Tetapi sejawat-sejawat bedah di Jakarta, semua sudah menerapkan, semua pasien harus dilakukan dengan test swab PCR sebagai bukti bahwa pasien itu negatif atau positif, dan dilakukan X-ray. Dan apabila pasien itu dilakukan CT abdomen, maka juga harus dilakukan CT untuk toraknya. Jadi keempat hal ini harus menjadi pedoman, harus menjadi pegangan pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, apalagi dalam kondisi-kondisi yang tampaknya semakin mengkhawatirkan, bahkan PSBB, Jawa-Bali akan sudah diterapkan, dan itu menunjukkan bahwa betapa kasus ini tampaknya bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk kondisi wabah. Non-operatif atau konservatif itu apabila masih memungkinkan, sebaiknya diupayakan. Dan itu terutama dengan semakin meningkatnya kasus COVID di tempat kita. Semakin selama memungkinkan dan kira-kira aman, itu mungkin di belakang nanti ada beberapa contoh. Pada pembedahan trauma, harus ada komunikasi yang konstan dari beberapa tim, baik penilaian kondisi wilayah, kondisi COVID di suatu wilayah, kemudian kapasitas ICU dan ketersediaan ventilator, itu sangat penting di dalam kita menetapkan, kita akan melakukan pembedahan pada emergency surgery atau tidak. Dan kemudian evaluasi, setiap pasien trauma tidak boleh menunda untuk menetapkan ini statusnya COVID atau bukan. dan itu harus menggunakan, diharuskan, diwajibkan, semua personal menggunakan PPE dengan tepat, yang tersetandar. Sementara PPE, kita sempat dalam kondisi asal-asalan, sehingga banyak sejawat-jawat yang terpapar, banyak sejawat-jawat yang bahkan korban ya. Mudah-mudahan semua diampuni dosanya, diterima semua amalnya, sejawat-jawat kita, yang terpaksa menjadi korban pada pandemi saat ini. Dan ketersediaan darah itu, misalkan apabila red blood cell itu dalam keadaan tidak ada, bahkan bisa, ya sudah didahulukan dengan FFP, kalau dua FFP baru satu red blood cell, bisa diterima, ya, untuk utamanya memperbaiki hemodinamik pada pasien trauma. Tentu sebagian besar pasien trauma adalah dalam kondisi shock. Kemudian, dan itu harus dilakukan, seorang konsultan dalam hal medicine transfusion itu juga harus bisa dengan mudah dihubungi dalam kondisi-kondisi seperti itu. Pada emergency korektal, hanya pasien-pasien yang life-threatening, ya, pembedahan itu dilakukan. Pada perforasi, isemia, obstruksi, inkar serata, dan konservatif manajemen masih bisa diterapkan, ya, pada pasien-pasien dengan small ball obstruction yang diduga karena adhesi, ya, dengan upaya-upaya yang selama ini dilakukan sebagai tindakan awal pada pasien obstruksi karena adhesi dan obstruksinya belum total, maka diberikan tempat untuk konservatif manajemen. Dan perlu dicatat bahwa pemasangan nasogastrik itu akan menciptakan aerosol dan itu harus menjadi perhatian utama para tenaga medis maupun para medis di dalam melakukan tindakan. Untuk large bubble of perforasi juga, semua tindakan sebaiknya dilakukan dengan terbuka, pembedahan terbuka, bukan minimal invasif. Kemudian pada complicated diverticulitis itu diupayakan antibiotik intravena dan drainase perkutanius saja. Tidak perlu pembedahan terbuka. Dan kalau terperlu pembedahan, maka diupayakan pada kasus-kasus yang ada di situ abscess atau fecal peritonitis. Dan anastomosis itu dihindari. Lebih baik diupayakan tindakan Hartman. Kemudian pada appendicitis yang non-complicated itu non-operative management. Saya pada saat kita tempoh hari menyesuaikan dengan intercollegial surgeon guideline internasional menyarankan bahwa appendicitis yang non-complicated sebaiknya tidak dilakukan pembedahan. Saya melakukan pada dua pasien dengan keadaan appendicitis akut dan tidak ada tanda-tanda peritonitis berhasil dan pasiennya aman, kontrol dalam keadaan baik. Jadi ini benar-benar sangat membantu dalam upaya memperkecil kemungkinan paparan tenaga kesehatan terhadap pasien-pasien yang mungkin atau dimungkinkan dalam pasien tersebut terpapar. Bahkan sekarang mulai, kayaknya mulai awal akhir November atau awal Desember itu kepanjangan dokter bedah merasa lega dalam arti banyak istirahatnya karena pasien sekarang dalam kondisi masyarakat ya dalam kondisi walaupun sakit selama masih bisa menahan mereka takut datang ke rumah sakit. Yang berani yang berani datang itu ketika kita jadwalkan ternyata reaktif dan swab ada yang positif terpaksa dokternya yang takut. Jadi kalau yang kalau tidak pasiennya yang takut ya dokternya yang takut. Jadi banyak banyak waktu untuk keluarga yang selama ini selalu ditinggalkan ya sudah menyiapkan acara terpaksa harus tertunda karena ada pemberdayaan emergensi ya. Dan dalam keadaan appendicitis yang ketika dilakukan medikamentosa non-operatif manajemen terjadi kegagalan dan kemudian menjadi politis ya tentu harus dibuka. dan pada kasus-kasus abscess sebaiknya hanya pergunaan tristrenesis saja tidak perlu dibuka. Ada banyak kasus yang saya ambil contoh ini karena di dalam digestif itu banyak sekali variasi ya sehingga mungkin untuk pemberdayaan-pemberdayaan di ortopedi, urologi, saya rasa bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi ada di dalam guideline-guideline jurnal-jurnal terbaru tetapi tidak tidak banyak berbeda ya dalam kondisi keadaan level atau kondisi general pasien dan kemungkinan paparan atau kondisi wilayah dan rumah sakit dengan load pasien-pasien COVID yang meningkat itu sebaiknya menjadi pertimbangan. Preoperative management yang perlu diperhatikan bahwa pada saat transportasi ya pasien dari tempat ketika di IGD IGD COVID ya kemudian mau dikirim ke ICU atau ke ruangan ruang ruang isolasi atau ke kamar operasi ya itu harus dilakukan oleh kalau dulu tukang dorong biasa saja sebelum ada pandemi sekarang menjadi tidak boleh ya harus tenaga yang memang berdedikasi ya kemudian yang mengantarkan itu dan ada rute yang jelas yang tidak boleh berseberangan atau saling silang dengan rute untuk pasien non-COVID ya harus khusus dan dihindari kemungkinan penggunaan ruangan-ruangan yang bersamaan dengan COVID maupun non-COVID dan pada saat pasien tidak diindubasi dalam perjalanan tadi atau selama pasien itu menunggu tindakan pembedahan baik di ruang intensif maupun ruang rawat khusus ruang isolasi harus menggunakan surgical mask pasiennya sendiri yang tidak diindubasi harus pakai surgical mask kemudian dia harus menggunakan glove kemudian cap dan shoe penutup sepatu yang khusus untuk menghindari paparan kepada staff atau tenaga kesehatan yang melakukan layanan dan pasien-pasien yang menggunakan intubasi harus ada ventilator yang transportable mobile supaya ketika pasien itu dilakukan transportasi baik dari ruang dari ICU ke OK dan sebaliknya itu tetap dalam kondisi oksigenasi bisa dipertahankan dengan baik dan setiap petugas yang melakukan transportasi itu berkewajiban bahwa semua rute itu harus dibersihkan di sanitasi dan termasuk juga pada stretcher maupun bahkan lift harus dibersihkan setelah dilewati oleh pasien walaupun itu jalan yang khusus atau lift yang khusus untuk COVID setiap kali setelah selesai melewatkan pasien harus dibersihkan dan disanitasi kemudian prosedur-prosedur yang menimbulkan aerosol baik tindakan intubasi kemudian pembedahan non-invasif dengan laparoskopi atau tindakan bronkoskopi endoskopi atau endoskopi yang lain itu sebaiknya dilakukan di ruangan yang negative pressure atau di kamar operasi dilakukannya di kamar operasi tidak boleh di sembarang tempat jadi kalau dia perlu intubasi atau tindakan-tindakan yang memicu timbulnya termasuk pemasangan NGT tentu ditunda sampai dia berada di kamar operasi dan pada saat preparasi seperti itu dokter tim bedah harus berada di luar menunggu sampai semuanya siap pasien sudah dalam keadaan siap dilakukan pemberdahan barulah tim bedah diperkenankan masuk ke ruang operating theater dan ruangan operasi juga harus tersendiri terutama diupayakan sebisa mungkin terhindar dari lalu-lalangnya pasien-pasien lain dan dekat dengan entrance-nya masuknya pasien COVID dengan IGD COVID tidak berseberangan atau tidak saling menyilang dengan pasien-pasien yang non-COVID dan disarankan sebisa mungkin negative pressure di kamar operasi idealnya tetapi karena mayoritas justru positive pressure maka masih diperkenankan tetapi dengan standar penggunaan APD tidak boleh asal-asalan sesuai dengan levelnya dan pengaturan udara perpindahan udara lebih dari 25 kali per jam itu diupayakan untuk mengurangi viral load dan hanya pasien-pasien staff yang esensial saja tidak boleh lagi sekarang operasi mengajak residen yang tidak ikut bekerja atau mahasiswa FK Koas untuk ikut melihat tidak boleh lagi jadi hanya siapa yang berada di dalam itu hanya semua yang memang terlibat bekerja secara langsung terhadap pembedahan dan keluar masuknya juga dihambat tidak sembarangan orang bisa keluar masuk dan diupayakan pintu kamar operasi harus selalu tertutup kemudian alat-alat juga diharapkan yang esensial saja yang berada di kamar operasi bahkan medical record itu ada harus di luar kamar operasi tidak boleh ikut masuk selama ini kan status pasien selalu ikut mengikuti pasien dimanapun berada dan pada saat semua pembedahan selesai semua yang terlibat itu harus dilakukan tracking identifikasi periksa swab apakah kemudian jadi risiko kemungkinan terpapar untuk memastikan terpapar atau tidaknya dan penggunaan energy device itu harus dibatasi kalau memang sangat perlu harus dengan tenaga yang rendah dan tidak boleh melakukan diseksi di tempat sama berulang-ulang untuk mengirangi timbulnya aerosol mengurangi aerosol dan smoke evacuation terutama untuk menghindari kemungkinan penyebaran aerosol dan karena itu biasanya kalau laparoskopi port yang biasanya digunakan untuk pembuangan udara harus dilakukan close tertutup dengan selang kemudian dimasukkan di dalam diesel dengan cairan desinfektan apapun untuk melakukan untuk menghindari timbulnya leakage udara peritonium dan penemua peritonium juga diutamakan serendah serendah mungkin yang masih bisa tidak boleh optimal seperti biasanya ya biasanya dengan apa 14-15 atmosfer harus dikurangi 12 bisa expose cukup ya 12 saja bahkan kalau memang bisa dikurangi lebih dikurangi dan penggunaan apa alat-alat elektromedik juga harus dilakukan covering supaya kemungkinan paparan terhadap alat-alat itu juga bisa dikurangi saya rasa ini tabel ini ringkasan dari yang tadi bagaimana Bagaimana WHO Bagaimana Sages Bagaimana AJS itu memberikan rekonomi yang berbeda-beda mungkin tentu tergantung pada umumnya fasilitas kesehatan di sana dan umumnya kondisi pandemik di daerahnya dan ini jadi semua personil dengan full PPE ya dengan peringatan ya harus tidak boleh tidak boleh ada yang lengah bagaimana alur ketika tindakan pembedahan selesai kemudian melepas APD ya harus di tempat yang khusus tidak boleh sembarangan saya rasa itu sangat penting untuk diperhatikan terutama dalam kondisi semakin membutuhnya wabah saat ini dan kapan kita akan melakukan elektif prosedur boleh lagi melakukan elektif prosedur sebetulnya kita sudah melakukan ketika beberapa bulan yang lalu tampaknya kondisi sudah aman saya rasa keamanan itu juga karena kelelahan dan pertimbangan pasien kondisi pasien jadi elektif prosedur sudah mulai dibuka lagi dan itu utamanya pada pasien-pasien dengan kasus-kasus baru itu harus bisa ketika dia positif dia harus sudah sudah isolasi selama 14 hari sudah aman kemudian semua pasien dan staff itu harus harus benar-benar dilakukan tes kemungkinan COVID-19 dan ada penggunaan HPD yang terstandar bahkan rumah sakit harus melakukan implementasi social distancing policy di beberapa rumah sakit nampaknya masih banyak berkumpul-kumpul sejawat dokter atau perawat tetapi pasien dan pengunjung itu tampaknya sudah terpisah dengan baik sudah diterapkan dengan baik tetapi policy untuk staff itu tampaknya belum banyak dilakukan dan itu harus menjadi perhatian terutama ketika kondisi sekarang memburuk lagi dan penentapan prioritas tadi pada pembedahan itu harus diputuskan bersama-sama tidak hanya sepihak dokter bedah maunya saya harus operasi lagi saya sudah gatel ya tidak boleh harus bagaimana anesthesiusnya bagaimana perawat-perawat bedahnya dan tentu dimempertimbangkan juga pasien-pasiennya apakah cancer atau transplant itu harus diputuskan bersama dan pasien-pasien dengan covid yang membutuhkan pembedahan harus dievaluasi dengan benar dengan baik kesiapan alat-alat dan tenaga multidisciplinar evaluasi yang ketat dan pemberian peri dan post operatif yang sudah ditetapkan tadi bagaimana staff itu harus melaksanakan jaga jarak bagaimana menetapkan protokol pencegahan di rumah sakit juga harus bisa ditetapkan ini ada bahkan jadi untuk menetapkan screening ketika ada pasien dengan simptom apakah simptomatik atau tidak kalau ya positif atau negatif ditetapkan sampai kemudian oke operasi bisa dilanjutkan atau ketika positif ya isolasi dulu tapi kemudian setelah isolasi dokter bedah dan ACU-nya mempertimbangkan ketika kita tidak mampu ini berdasarkan kondisi rumah sakit atau berdasarkan ICU penuh ya sudah padahal post bedah dia harus ICU ya terpaksa harus ditunda kedemikian juga yang tidak ada gejala kalau dia positif pada pemeriksaan swab harus swab ya tadi ada pertanyaan kayaknya apa yang apa untuk menetapkan positif tidaknya semua semua guideline menyatakan swab ya bahwa di beberapa rumah sakit itu menetapkan rapid ada yang rapid antigen ada yang rapid antibody itu ya tentu tanggung jawab rumah sakit ya kalau positif kemudian isolasi tetapi tetap dievaluasi bersama ketika sebaiknya ditunda ya harus ditunda tapi ketika semua bilang oke kayaknya aman ICU tersedia pasien butuh ICU pasca pedah ya pembedahan bisa dilakukan jadi kesimpulannya bahwa pandemi COVID ini harus merubah banyak upaya standar sistem kesehatan di seluruh dunia dan yang paling penting dari hal-hal yang dari kepentingan ketika kita melakukan pembedahan emergensi ya harus dalam kondisi benar-benar efektif dan efisien ya dan peralatan tenaga itu dalam setting yang memang siap untuk itu dan ada ketika ternyata pasien COVID atau non-COVID kalau COVID apakah siap tenaga-tenaga yang bisa membackup misalkan dari paru ketika kemudian ada pneumonia apakah tenaganya juga dengan kondisi sekarang para dokter di Indonesia yang tampaknya exhausted ya dengan load yang begitu tinggi maka ini harus menjadi pertimbangan tidak boleh serta-merta kemauannya dokter bedah dokter bedah mau operasi operasi dokter bedah sama anestesi oke-oke tapi harus dengan semua tim multidiscipline dan dokter bedah harus menetapkan dalam kondisi yang sulit ini berdasarkan pemahaman ya ada pasien emergensi dokter bedah harus bisa dengan pemahamannya dengan pengalamannya dan dengan pengetahuannya oke ini saya akan membedahan atau tidak itu dokter bedah harus tahu itu saya rasa itu yang saya sampaikan pada sore hari ini mudah-mudahan berfaat saya kembalikan kepada moderator dokter bedah sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik dokter terima kasih atas presentasinya dok yang lengkap sekarang kita menginjak ke tanya-jawab nih dok untuk tanya-jawab ini sudah ya cukup banyak dok 13 pertanyaan yang masuk di kolom question and answer dok jadi yang pertama dari dokter Andi Abdillah pemeriksaan apa yang paling tepat untuk screening covid pada operasi emergensi yang seperti dokter jelaskan tadi dok operasi emergensi harus dianggap sebagai covid dulu dok sampai terbukti tidak kalau dari opini saya memang screening itu tujuannya atau dilakukan atau dicari metode yang cepat dan akurasinya yang paling baik begitu saya rasa sekarang untuk screening covid ada rapid antigen yang akurasinya lebih baik saya rasa menurut pendapat saya sih lebih baik alangkah baiknya dilakukan rapid antigen mungkin dokter ada yang ditambahkan dok cukup lah itu tadi sudah sudah dijelaskan di dalam guideline memang antigen swab diutamakan gitu dan dalam keadaan tentu dengan pembedahan seperti itu dalam keadaan menunggu hasil pembedahan harus berlangsung maka tetap tidak dianggap sebagai covid dan semua APD sudah harus dengan APD level 3 untuk melakukan tindakan pembedahan berbeda oke dok baik mungkin pertanyaan keduanya dok dari Aurel Isauran selamat sore dokter nama saya Aurel Isauran dari Bekasi izin bertanya kepada dokter Niam apakah pembedahan terkait kasus urgent tetap dilakukan bahkan jika pasien juga menderita covid-19 jika iya maka apakah proses pembedahan yang dilakukan berbeda dengan normal jika tidak apakah operasi ditunda meski kondisi pasien semakin memburuk lalu adakah perlakuan khusus yang diberikan dari dokter dan rumah sakit mengingat kondisi pasien cukup banyak ya tapi itu semua kayaknya sudah saya jelaskan tetapi di lapangan di lapangan ternyata banyak kasus yang bahkan emergensi pun tidak bisa dilakukan pembedahan ketika dia berada di rumah sakit yang tidak bisa melakukan pembedahan kemudian dilakukan swab dia memang positif dan kemudian di dalam perkembangannya ternyata anggaplah misalkan ada perforasi khusus atau tindakan ada kasus emergensi lainnya yang memang memerlukan pembedahan terbukti di lapangan ketika dia dikirim ke rumah sakit rumah sakit yang harus menerima juga penuh tidak ada ICU maka pasien akhirnya berakibat meninggal itu justru yang banyak terjadi pada kondisi sekarang ketika semua rumah sakit sudah overload bahkan ada yang terpaksa memulangkan pasien dengan positif COVID karena UGD-nya sendiri juga penuh kemarin mungkin kita melihat ada yang share video saya hanya bisa menyediakan kursi karena tempat tidur penuh itu kan kondisi yang memang nyata jadi tidak kalau pertanyaan ini saya rasa sudah bisa terjawab di presentasi saya tapi justru yang di lapangan yang mengenaskan justru malah emergensi tidak bisa dilakukan pembedahan karena overload rumah sakit dokter pedanya tidak seberapa overload karena sekarang sering sering nganggur lebih banyak nganggurnya jadi memang COVID-19 ini merubah banyak sekali paradigma jadi kalau memang kasus urgent seperti yang dijelaskan prioritasnya bagaimana apakah ini memang sebisa mungkin dengan pasien yang COVID-19 ini kan jika bisa dilakukan non-operatif dengan dipertimbangkan risk and benefit-nya kedepannya maka dilakukan sebisa mungkin non-operatif dulu sampai terbukti COVID-19 ini negatif seperti itu berbeda sekali dengan pasien traumatis baik kemudian mungkin pertanyaan ini karena bahkan pasiennya konfirm positif tetap dilakukan kalau memang terjadi pemburukan dengan upaya awal non-operatif terjadi pemburukan tadi juga ada contohnya ya terpaksa harus dilakukan pembedahan dengan pembedahan pada kasus konfirm positif dengan langkah-langkah pre-operatifnya gimana duranto bagaimana pos operatif bagaimana tadi seperti saya jelas terpaksa waktu duranto operasi juga harus dipertembangkan ya betul bisa mungkin memang yang tercepat atau quick in quick out baik mungkin pertanyaan berikutnya ini dari tegar herlambang apakah pasien yang perlu dioperasi dianggap sebagai prioritas lebih rendah dibanding pasien positif COVID-19 ini agak ambigu mungkin ter tegar bisa diperjelas dulu pertanyaannya mohon maaf ter tegar menginjak selanjutnya dari dokter Bernardos SPOG mohon izin bertanya untuk operasi situ di era COVID-19 ini pada pasien dengan hasil rapid PCR antigen non-reaktif rapid PCR kalau rapid antigen mungkin ini maksudnya non-reaktif rapid antibody apakah tetap memakai OK COVID-19 dengan APD level 3 atau bisa di OK biasa saya rasa lebih baik kita ini dulu perlu waspada kan tadi di kaedahnya guideline-guidline itu menyatakan bahwa semua yang emergensi harus dianggap COVID-19 sampai terbukti tidak apalagi ini ada torak pneumonia karena ada beberapa kasus yang dengan klinis ternyata COVID-19 tapi beberapa kali PCR hasilnya negatif atau yang sebaliknya tidak ada kemudian hasil PCR-nya positif atau rapid antibody-nya reaktif terbuka seolah-olah semua yang emergensi itu adalah confirm kecuali memang terbukti tidak itulah kalau ada pneumonia kan berarti tidak tidak bisa dibilang terbukti tidak itu jadi memang harus lebih sebaiknya dilakukan di OK COVID-19 dengan APD 3 saya rasa seperti itu kalau sampai terbukti negatif COVID-19 tersebut kemudian ini dok dari dokter Ferdinandu selamat sore dokter Niam apabila rumah sakit belum ada kamar operasi tekanan negatif apakah spesialis bedah berhak menolak pasien confirm COVID-19 dengan diakmasa akut abdomen terima kasih ya di banyak negara bahkan di negara-negara maju juga banyak yang tidak bisa menyiapkan OK dengan tekanan negatif jadi menolak dengan alasan itu justru bisa bisa dibantah oleh direktur ya karena emergensi pasien membutuhkan tindakan pembedahan dan hanya karena tidak tekanan negatif itu tidak bisa menyebabkan seorang dokter bedah menolak karena akan debatable dan kalau kasusnya nanti meninggal dokter bedahnya dapat tuntutan akan risiko risiko disalahkan jadi karena di beberapa rumah sakit yang lain yang tidak punya tekanan negatif juga masih melakukan bahkan di negara-negara maju pun dalam kaedah dinyatakan begitu karena memang kita menyadari bahwa banyak rumah sakit yang tidak bisa menyediakan tekanan negatif maka masih diperbolehkan dengan tekanan positif tetapi dengan ekstra perhatian untuk melindungi risiko apa-apa terhadap tenaga kesehatan maupun kepada pasien kemudian dari Muhammad Nur Edi Cahyono dokter Muhammad Nur Edi Cahyono berapa persen kemungkinan dokter tertular ketika mengoperasi pasien COVID kalau dari yang saya baca memang belum ada literatur mungkin dokter ini yang pernah membaca kalau saya cari-cari searching belum menemukan literatur berapa persen kita bisa tertular dengan pasien COVID memang dari berbagai kalau yang pernah saya baca dari satu negara ke negara yang lain memang presentasenya berbeda tenaga medis yang tertular COVID seperti itu dok kalau yang di Spanyol bilang 12% sampai 20% ada lagi negara Inggris yang berbeda lagi tapi untuk presentase kemungkinan dokter tertular ketika mengoperasi saya belum pernah menemukan mungkin dokter diam ada ya sama ya saya juga tidak melihat tetapi yang paling penting bahwa tertular itu kan banyak banyak apa banyak lubangnya lubang di mana gitu jadi kita tidak bisa semangat-mata mengatakan karena memang juga belum ada datanya ya ketika ini ada pasien positif saya operasi kemungkinan saya terpapar berapa persen ya tidak bisa gitu karena memang belum ada data yang penelitian untuk itu tetapi apa tentu bahwa risiko terpapar pasti iya gitu karena ketika kadang-kadang kita lengah pada saat melaksanakan langkah-langkah bagaimana pre-operatif bagaimana di durante op di kamar operasi dan bagaimana post operatif manajemennya itu kadang-kadang kan kita tidak hanya sendirian ya terlibat kita ekstra hati-hati tapi mungkin ada tenaga sirkuler yang sembarangan itu kan menjadi penentu juga itu prosentase tertular atau tidaknya baik kemudian dari dokter andri haris saya dari pedaude izin bertanya dokter apakah memungkinkan penundaan pasien dengan klorektal seastadium awal confirm covid tanpa akut abdomen bisa ditunda dengan terapi kemoterapi dulu atau menangani covid dulu saya rasa memungkinkan untuk yang tanpa akut abdomen memungkinkan tapi bicara apakah perlu dilakukan kemoterapi dulu mungkin bisa dipertimbangkan dulu diferensiasi tumornya kemudian stadiumnya stadium awal ini stadium berapa apakah stadium satu inside itu atau stadium dua kemudian dilihat risk and benefitnya seperti yang dijelaskan dokter tadi elektif kalau Malik Nansi ini kan ada yang prioritinya jadi high acuity surgery atau tidak tadi jadi seperti itu mungkin dokternya bisa menambahkan ya ya saya rasa itu karena untuk untuk penataan selama pasien itu bisa ditunda itu tujuannya akan mengharapkan covid covid menurun kasusnya kemudian apa lebih aman sebagai zona yang hijau atau lebih kasusnya lebih rendah semakin rendah dan persentase paparan dari kasus yang semakin sedikit kan juga semakin kecil gitu tujuan utamanya menundakan itu sebetulnya tetapi kalau kemudian risiko itu akan berakibat nah ini sudah memang belum ada tanda-tanda akut abdomen tapi sudah lumen tertutup 90% mungkin untuk terjadi obstruksi total tidak cukup waktu sampai menunggu sekian minggu saya rasa ya tetap harus dilakukan berikutnya yang berikutnya dokter Andi Abdillah kembali okat tekanan negatif apa tidak memperbesar risiko infeksi di luka operasi saya rasa semua tindakan memudahkan baik di okat tekanan negatif maupun positif tidak menimbulkan risiko infeksi tapi kan yang perlu diberitahui kan apakah ini covid atau tidak dilakukan di luka negatif jika elektif harus kita kita singkirkan kita jelaskan status pasien tersebut apakah status pasien tersebut status mungkin tenaga kesehatannya dalam sebagainya seperti itu mungkin dokter ya jadi tekanan negatif itu kan intinya supaya ketika pasien itu positif tidak akan menyebabkan virus itu menyebar ke rumah sakit ke ruangan-ruangan yang lain itu yang dikhawatirkan sehingga terjadi outbreak di rumah sakit maka tekanan negatif yang sudah positif pasiennya ya sudah biar saja pasiennya jangan menyebar ke pasien yang lain yang non-covid itu kan tujuan utamanya di situ jadi memperkerjil risiko penyebaran risiko penularan outbreak di rumah sakit karena pindakan pembedahan gitu intinya kan itu sebetulnya tapi bahwa memang tujuan OK high pressure tenganan positif itu kan tujuannya memang supaya udara keluar bukan udara dari dalam dari luar ke dalam menghindari risiko infeksi tetapi risiko infeksi masih lebih masih lebih bisa diterima daripada risiko pasien yang lain tertular atau orang lain tertular atau semua yang berada di area rumah sakit tertular kan itu pilihannya baik berikutnya memang cukup banyak ini berikutnya dari dokter Anri Sargito ini izin bertanya dok bagaimana jika rumah sakit tersebut punya satu kamar operasi emergensi COVID pertanyaannya satu bagaimana mengatur turn over atau berapa lama agar bisa dilakukan tindakan operasi selanjutnya mengingat jika dilakukan intubasi agar kamar operasi itu siap untuk pasien selanjutnya semisal apensi perperata atau yang ingat serata dengan COVID mungkin kita jawab satu-satu dulu kalau mengatur turn over berarti kan berkaitan dengan desinfeksi kamar operasi setelah dilakukan operasi sebelumnya betul ketahuan saya memang dengan teknik krimis itu satu jam cukup mungkin dokter bisa ya 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 cukup kemudian apakah ada perbedaan atau perlakuan khusus untuk kasus pasien emergensi pasien OTG atau COVID bergejala dalam kata kelola persiapan operasi nah ini kalau OTG atau COVID itu tadi dilihat emergensi apakah dia bisa di delay seperti apa di situ sakut sehingga dilakukan interval penitomi atau tidak bisa kalau COVID bergejala ya mungkin sama mungkin ada tambahan ya mungkin kalau bergejala kita kita sinkronkan dengan apakah gejala itu perlu penanganan khusus oleh tim dokter yang lain itu misalnya misalkan kalau ada pneumonia ya mungkin tentu perlu melibatkan dokter-dokter dari paru misalkan tapi perbedaan perlakuan dalam dalam hal pemilahan ini perlu emergensi pembedahan ya atau tidak ya samalah itu karena semua pasien emergensi itu harus dianggap COVID sampai terbukti tidak kan itu yang ketiga pertanyaan ketiga dari dokter Aris Arjito idealnya berapa lama operator melakukan tindakan operasi dengan APD level 3 mengingat dengan memakai APD tersebut bisa memungkinkan operator mengalami tingkat kelelahan dan menimbulkan kesalahan tindakan operasi apa bisa diperkenangan standby dokter pengganti untuk siap-siap mengganti jika sudah melihat batas waktu kelelahan saya rasa bisa gitu untuk standby dokter pengganti ya tentu bisa tapi memang dengan harus perhatian terhadap kemungkinan keluar masuknya penyebaran itu juga harus dipertimbangkan bagaimana menata supaya itu bisa diminimalisir keluar masuknya udara karena terbuka pintu gantian dokter dan sebagainya itu memang sangat berisiko menjadi lebih baik pembedahan bisa dilakukan bertahap sementara misalkan reseksi-reseksi saja tidak perlu tindakan lebih lanjut dan lebih lanjut bisa ditunda atau mungkin ketika ternyata rasanya setama saja lebih aman ya sudah di setama saja tidak perlu dilakukan reseksi karena pembedahan itu sangat berbeda-beda tergantung tergantung kasusnya bahkan sama-sama apendik itu bisa ada 30 menit ada 45 menit ada berjam-jam itu kan tergantung bagaimana kondisi temuan operasi jadi tidak bisa dikatakan ideal berapa lama tidak ada yang ideal idealnya secepat mungkin bisa diselesaikan itu pesannya ini ke dokter Kamal ini mungkin sampai dibatasi beberapa pertanyaan atau sampai jam berapa kita bisa diskusi karena cukup antusias cukup banyak ya dok monggo dokter sekerasanya dokter Dica sama dokter Niam mungkin maksimal jam 5 dok baik itu ini tadi ada yang bertanya juga berapa lama pergantian pasien Assalamualaikum sampai berapa lama waktu itu disinfeksi ruangan operasi atau pasien satu dengan swab positif sementara pasien kedua harus swab itu tadi sudah ini kalau satu jam seperti itu kemudian kapan waktu yang tepat sebaiknya pasien kontrol masih mungkin diloncati supaya dokter yang lain mungkin jadi dokter loanita satu screening swab RT-PCR kan harus dilakukan pre-op apakah tidak dibuat peraturan ID dan BPJS untuk bisa di cover BPJS karena sepertinya BPJS tidak cover untuk screening nah ini masukan untuk ID mungkin bukan pertanyaan masukan kepada ID mudah-mudahan masukan kepada ID dan BPJS mengingat ini kan mau pergantian direktur BPJS dan jawab pengawas mudah-mudahan didengar yang kedua kalau swab PCR positif dan harus operasi kamar operasi harus khusus kamar operasi tersendiri yang COVID ini berikutnya dari dokter Bambang Risar Benan izin tanya dokter apabila prosedur sudah dilakukan sesuai apakah kita bisa mendapatkan operasi elektif dengan normal saya rasa kalau sudah dilakukan screening dengan swab PCR yang hasilnya negatif mungkin bisa seperti itu maksudnya mungkin elektif oh ya tetapi kembali kepada kondisi secara umum di wilayah masing-masing selama kondisinya makin memburuk kembali kepada fase pertama dulu hanya melakukan pembedahan emergensi saja yang berikutnya dokter Muhammad Raditya Assalamualaikum dokter izin bertanya bagaimana sikap kita sebagai surgeon menghadapi kasus true emergency seperti internal bleeding dengan hemodinamik tidak stabil yang memerlukan pembedahan apakah tetap menunggu screening sebelum diatukan tidak secara sini tadi di slide dokter yang sudah dijelaskan bahwa trauma surgery memang tetap harus ditolong untuk screening simultan dilakukan screening tetapi para neges yang menolong harus menggunakan APD yang terdahulu atau APD yang untuk COVID dulu sampai terbukti screening tersebut negatif screening atau COVID-nya bisa disingkirkan mungkin seperti itu apabila meragukan sebaiknya dilakukan di OK yang COVID-nya berikutnya dokter Tegar yang tadi pada saat ada pasien tidak positif COVID-nya yang perlu dilakukan operasi tapi hal itu ditunda karena para neges atau dokter memprioritaskan untuk merawat masing COVID-nya dari situ apakah bisa diambil kesimpulan bahwa prioritas pasien yang perlu dioperasi lebih rendah dan jauh memprioritaskan pasien COVID-nya atau pasien yang perlu dioperasi tetap akan dioperasi sesuai prosedur ya mengingat COVID-nya seperti ini memang seperti yang dijelaskan dokter kalau pasien elektif memang ya harus dipertimbangkan risk and benefit-nya apakah high-acuity surgery atau bukan jadi apabila bisa dipunda memang dalam era pandemi ini kan sepertinya bisa dipunda dulu seperti itu mungkin ya saya rasa tergantung wilayahnya tergantung rumah sakitnya juga gitu kan bisa saja ketika kemudian baru saja operasi emergensi kemudian beberapa tenaga kamar operasi terpapar karena memang sekarang itu bahkan saya rasa ada ada apa ya permen kes apa apa ya atau perpres saya kurang jelas tapi saya dengar bahwa sekarang tidak boleh lagi ada rumah sakit yang tidak mau merawat pasien COVID itu artinya apa karena kan begitu kebutuhan rumah sakit pasien-pasien yang COVID itu jauh lebih besar daripada pasien yang non-COVID kebutuhan merawat di rumah sakit sehingga ya loading pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit dengan COVID pasti lebih besar daripada mungkin itu yang seolah-olah dikatakan memprioritaskan merawat pasien COVID tentu bukan memprioritaskan dalam konteks yang tidak COVID jangan diterima karena anunya sedikit mungkin tidak begitu gitu tapi perhatian tentu rumah sakit juga harus bijaksana ketika di suatu daerah di tempat rumah sakit itu ada kasus begitu banyak juga rumah sakit tidak boleh saya tidak mau menerima COVID sudah tidak bisa lagi begitu harus melakukan harus perawatan kepada pasien-pasien COVID saya rasa disitu ini berikutnya dokter Lohanita bagaimana dengan operator usia di atas 60 apakah boleh menolak melakukan operasi mesin COVID dan merujuknya kalau itu harusnya kebijakan rumah sakit memang karena komorbid dengan usia di atas 60 itu memang sebaiknya rumah sakit yang menetapkan melindungi tenaganya untuk tidak melakukan tindakan pembedahan pada pasien-pasien COVID saya rasa ya harus dengan dengan kesepakatan direktur lah karena boleh menolak tapi harus dengan kesepakatan direktur tentu menurut saya karena di beberapa rumah sakit besar seperti karyati itu memang malah dokter-dokter di atas 55 itu tidak boleh datang ke rumah sakit tidak boleh melakukan boleh datang ke rumah sakit tapi tidak boleh melakukan tindakan tapi di atas 60 itu tidak boleh datang ke rumah sakit jadi mungkin itu tergantung bagaimana direkturnya melihat suasana COVID di daerahnya dan dengan ketersediaan tenaganya tentu harus di eman-eman ketika misalkan dokter berda cuma satu usianya di atas 60 atau ada dua yang satu dibiarkan bekerja terus juga akan kelelahan kalau yang usia tua ini dilakukan jadi pertimbangannya banyak jadi tentu boleh menolak dengan kesepakatan direktur saya rasa karena faktor risiko ya faktor risiko baik dok ini dari dokter anonimus ini tidak ada namanya untuk penderita penderita dengan PCR positif dan secara klinis sudah dinyatakan sembuh atau OTG bila akan dioperasi apakah sebaiknya kita ulangi pemeriksaan PCR lagi dalam kurung sampai cycle threshold value di atas 40 saya rasa untuk operasi elektif harus segini intinya pada era COVID ini memang sebaiknya harus dilakukan screening dan PCR yang terbaik berikutnya dari dokter Oktavia berapa lama jarak antara tiap operasi pasien COVID dan apakah ada maksimal saya rasa ini tergantung dari kebijakan rumah saya kembali lagi kemudian dari sarana prasarana dan sumber daya manusianya ini yang terakhir dok dan mengingat sudah mendekati jam 5 apakah ada kebijakan dari PAPI terkait kegiatan operasi selama pandemi saya rasa ada itu kesepakatan bersama semua dokter bedah di Indonesia ada jurnalnya saya punya itu panduan untuk khusus di Indonesia jadi itu digunakan yang dijadikan perdoman baik PAPI maupun dokter-dokter yang melakukan pindakan pemberdayaan lainnya saya rasa itu ya dok baik terima kasih dokter ya cukup alhamdulillah cukup antusias ya karena materi seperti ini sudah seringkali banyak sekali dibicarakan tapi tetap harus kita selalu ingatkan selalu kepada teman sejauh kita semua mengingat covid ini makin lama makin mengkhawatirkan sehingga sehingga agar kita semua selalu ingat selalu waspada dan selalu sehat baik dokter terima kasih kepada dokter Muhammad S.Niam spesialis pedang konsultan pedagestif selaku pemateri dan terima kasih kepada ikatan dokter Indonesia jatim terima kasih kepada papi seluruh panitia yang telah menyelenggarakan webinar ini semoga penemanfaat saya kembalikan ke host dokter Kamal Mustafa baik itu tadi kita saksikan bersama materi yang luar biasa dari dokter Muhammad S.Niam spesialis pedag konsultan beradiga stif dan juga dokter dujah mawansa spesialis pedag konsultan pedag digestif tidak lupa kami ingatkan selalu pada teman sejawat seluruh peserta untuk tetap bersama-sama berjuang melawan COVID-19 ini dan memang itu adalah tujuan dari continuing course safety and protection ini baik sebelum kami tutup kami umumkan ada tiga pemenang penerima door prize pada sore hari ini yaitu yang pertama dokter bernardus dirgantoro spesialis obstetri dan ginekologi yang kedua dokter andri haris yang ketiga dokter aris ardito saya ulangi dokter bernardus dirgantoro dokter andri haris dan dokter aris ardito mohon bisa menghubungi panitia lewat chat baik demikian acara pada sore hari ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada dokter MS Niam spesialis bedah konsultan bedah digestif MKS Vinax dan juga kepada moderator dokter duica rahmawansa spesialis bedah konsultan bedah digestif semoga kita semua bisa senantiasa aman dan terlindungi dari covid-19 sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien baik kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih dokter teman 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 mau izin dok foto foto dulu mungkin dok oh ya ya Arya bisa minta tolong oke saya hitung satu dua tiga lagi satu dua tiga oke sambun dok terima kasih terima kasih dok kepada seluruh walaikumsalam pada seluruh peserta kami ingatkan bahwa tim mitigasi di wilayah Jawa Timur memiliki hotline yaitu dengan nomor yang tertera 081 222 313 301 diharapkan kepada seluruh teman sejawat apabila ada teman sejawat lain atau dirinya sendiri terdampak COVID-19 bisa lapor di grup ini apabila membutuhkan bantuan rujuan atau bantuan medis lain bisa menghubungi nomor yang tertera di screen baik demikian sampai berjumpa lagi di continuing course safety and protection yang selanjutnya yang ke-8 insyaallah dilaksanakan besok minggu depan dengan tema ortopedi terima kasih sudah Arya bisa di close sudah dok saya tutup ya ya bisa mbak terima kasih banyak ya dok ya sama tenun